Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tokam niaga yang berbahagia kali ini saya akan membawakan tema tentang mengimani visi Jadi kenapa kita harus mengimani visi? Ikuti cerita berikut ini Di dalam kehidupan nyata, kita tentu pernah sangat familiar dengan Silverstone Stallone Beliau adalah seorang talent yang berbakat Bukan hanya sebagai penulis naskah, tetapi juga beliau seorang pemain bahkan sutradara Tetapi ceritanya seperti apa? Seorang Silverstone Stallone sehingga menjadi fenomena atau legenda di dunia film Amerika Tentu tidak semua orang memahaminya Untuk itu ikuti cerita berikut ini Silverstone Stallone sebetulnya adalah seorang yang terlahir tidak sempurna Dia bukan lahir di saat dan waktu yang tepat Dia bukan lahir dari keturunan jutawan Bahkan diceritakan beliau juga bukan lahir dari keluarga terhormat Saking susahnya ibunya melahirkan, bahkan dikisahkan Ibu dari Silverstone Stallone ini melahirkan anaknya di tangga sebuah sekolah Bisa dibayangkan bagaimana susahnya, bagaimana rumpitnya kehidupan seorang Silverstone Stallone Dia juga besar di lingkungan yang keras Hingga suatu saat si Silverstone Stallone ini terinspirasi dari pertarungan tinggu 15 ronde Antara Chuck Webner dengan Muhammad Ali Anda tentu tahu nama yang terakhir saya sebutkan Sebagai seorang legenda tinggi dunia Itu cukup menginspirasi dan menguras Menguras hasrat dari seorang Silverstone Stallone Maka ditulislah cerita Naskah film Selama kurang lebih 84 jam Si Silverstone nulis terus naskahnya Bisa dibayangkan dia nulis terus-menerus seperti orang keserupan Seperti orang yang tidak memiliki capek Tidak memiliki lelah Terus-menerus Dan setelah itu dia setelah merasa bahwa ini naskah yang cukup bagus Yang akan bisa merubah hidupnya Naskah ini telah ditawarkan ke banyak produser Apa yang terjadi? Betul Dia ditolak Ditolak di banyak produser Apakah si Rocky atau si Silverstone ini berhenti? Enggak Dia mengimani visi bahwa hanya naskah inilah yang nanti akan bisa Merubah jalan hidupnya Ya Sampai suatu saat Dia tidak berputus harapan Dia tidak berhenti Dia terus tawarkan Ya Bahkan saat itu Suatu saat Dia telah diberikan Tawaran Oke Ini cukup menarik ceritanya Dan kita akan beli Naskah ini Dan saya hargai 1 miliar dolar Luar biasa Eh sorry 1 juta dolar Luar biasa Tetapi si Sly atau Silverstone Stallone ini tidak mau Dia hanya menginginkan naskah ini dimainkan oleh dia sendiri Di setelah dari dia sendiri Maka pencariannya akan menjadi lebih lama Ya Menjadi lebih lama Orang yang mau membeli Tetapi juga mau memberikan Apa istilahnya Kepercayaan Si Silverstone ini membuat filmnya sendiri Padahal dia ini debutan ya Orang yang baru datang Siapa yang mau percaya Agak lama Sampai istrinya sudah Menarankan untuk berhenti Udahlah Jual aja naskah itu 1 juta dolar cukup Menjanjikan Tetapi karena dia memiliki iman Ya Imannya ini iman visi ya Impian Dia memiliki Tekad yang kuat Tekad yang bulat Maka pada akhirnya ketemu juga Ya Jadi magnet Ini akan menarik Kepada senyawa yang sama Jadi kalau pikirannya positif Ya Keyakinannya positif Hidupnya pun positif Maka Akan datang juga Maka inilah yang harus Anda juga miliki Sebagai pebisnis Jadi Anda harus memiliki keyakinan yang kuat Sebagaimana Silverstone Meskipun dia ditawari dengan angka yang cukup fantastis Dia tolak Hingga akhirnya Naskah ini dilepas hanya dengan 35 ribu dolar Bahkan budget yang disediakan Untuk membuat film itu cuma di bawah 1 juta dolar Ya 1 juta dolar budgetnya Tetapi dia diberikan kepercayaan Bahkan dia juga diberikan tawaran Nanti Anda juga akan mendapatkan jatah Keuntungan Share keuntungan Ya Maka dari Peluang kesempatan itu Tidak disiasiakan oleh si Silverstone Apa yang terjadi? Dia mati-matian Dia sungguh-sungguh Menjadi pemain Menjadi setelah darah Dan menjadi penulis naskah Woii Luar biasa itu Impian yang dia tunggu Maka pada saat kesempatan itu datang Meskipun angka nominalnya jauh Di bawah 1 juta dolar Dia mau lakukan Dan dia habis-habisan di sana Karena hanya inilah jalan untuk berubah hidupnya Ya Tentu Anda pernah menyaksikan bagaimana Seorang Rebu Atau seorang Rocky Ya Menjadi pemain film Ya Salah satu yang tidak bagus itu adalah Aksen logatnya Itu seperti suara kecil Suaranya kecil Meskipun bodinya bagus Besar Tetapi suaranya kecil Tetapi itu bisa dicutupi oleh dia Bagaimana dia Menutupi kekurangannya dengan kelebihannya Apa yang Anda saksikan? Bum Betul Firun Ropi Yang dia akhirnya Apa? Tayang di biskup-biskup Di seluruh dunia itu Mencetak angka yang cukup dasar Luar biasa Bahkan terakhir Dikabarkan Bahwa film itu sukses Mendulang 171 juta US dollar Luar biasa Ya Dari sini kita bisa Mengambil Intisari Bahwa dalam berbisnis Anda juga harus memiliki keyakinan Memiliki Keimanan terhadap visi Yang sudah Anda tuliskan Jangan sampai Anda di dalam berbisnis ini Hanya setengah-setengah Maka istilahnya Hasilnya pun Tidak Luar biasa Maka dari itu Saya memberikan Inspirasi kepada Anda Men-challenge Menantang kepada Anda Sudahkah Anda memiliki Visi Sudahkah Anda mengimani Visi Sebagaimana Silvester Stallone Dia Kuat Ya Menahan Visi itu Sehingga tidak mudah Melepaskan sebelum Visi itu Datang kepadanya Sudah bisa Dilaksanakan Demikian Inspirasi dari saya Mudah-mudahan Anda Mendapatkan Ide-ide Dimana Anda Juga bisa praktekkan Di dalam Bisnis Anda Yang Anda Tekuni sekarang Salam sukses Berkah mandiri Kepada Anda semua Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih